Jadi disini ada namanya Paulus Saya udah menunjukkan dua Dari Koran Sindu Dengan siapa namanya? Tafsiran Al-Quran sendiri Al-Quran Sindu Iya saya Al-Quran nya mana? Terus tunjukkan Al-Quran nya mana? Ya baik terima kasih Kita buka ya Disini dikatakan Bismillahirrohmanirrohim Kan ayat ini nih Surah Yasin ayat 14 Poinnya pendapat-pendapat disini Nah disini Sedang mengisahkan oke Mari kita buka Kisahnya ini saya sengaja yang bahasa Indonesia Tapi nanti penjelasannya ada yang bukan bahasa Indonesia Ada Jadi ini konsep penafsiran Ibnu Kansir Tafsir yang mengutip Tentang ada nama Paulus Adalah kitab tafsir dari Ibnu Kansir Di luar itu tidak ada oke Metode tafsir Ibnu Kansir Adalah memasukkan pendapat Pendapat orang Atau kaul namanya Pendapat orang Disitu bukan mutlak kebenaran Saya kasih contoh nih Disini dikatakan ini kan Yang anda masukkan saya buka Literaturnya ada Ayat Al-Quran tidak ada Ini pendapat orang Ibnu Jura'is Telah meriwayatkan Dari Wahab bin Sulaiman Dari Su'aib Al-Jibai Yang mengatakan bahwa Nama kedua rasul Yang pertama Itu adalah Sam'un Dan Yohana Sedangkan nama yang ketiga adalah Baulus kan gitu Dan nama-nama negerinya adalah Antioquia Ini pendapat orang Dimuat di dalam tafsir Yassin Gitu Ibnu Kansir memuat pendapat dari Ibnu Zura'is Nah Jadi statusnya pendapat ini apa Di surah Yassin tidak dijelaskan Kita buka kitabnya Penjelasan Ibnu Kansir Tentang pendapat-pendapat ini Dia mengutip Ini yang Anda tidak buka Yaitu di Kitabnya namanya apa Al-Bidayah Wa Nihayah Adalah kitab dari Ibnu Kansir Di Juj ke-2 Ya ini sini halaman 11 Dikatakan Tentang Nah contoh nih Wa'ismu Salis Dan nama yang ketiga Seperti yang tadi ya Di sini dikatakan Karena ismu Rasul Al-Awlaini Yaitu Di sini dikatakan Sam'un Wa Yohana Seperti tadi Namanya Sam'un Dan Yohana Wa'ismu Salis Dan nama yang ketiga adalah Baulus Nah Wa'koryati Antiopia Dan kampungnya adalah Antiopia Ini adalah pendapat Ibnu Zura'is Yang meriwayatkan Seperti tadi yang dikatakan Nah ini contoh Wa'kadaqola Ibnu Zura'is Pendapat orang Ini bukan hadis Bukan apa Ini pendapat orang Nanti kita bahas ya Pak Ibnu Zura'is Kan gitu Wahadaqaul Dan pendapat ini Do'i pujidan Adalah pendapat Yang lemah Pendapat yang lemah Bukan hukum Bukan untuk diterima Namanya juga pendapat Kan gitu Dan pendapat ini Sangat lemah Nah siapa Ibnu Zura'is Ibnu Zura'is Ini adalah salah satu Orang muslim Yang memang mu'alab Sebelumnya Kristen Sebelumnya Nasrani Gitu maksudnya ya Dia mengeluarkan pendapat Bahwa ada nama Pendapat ini Bukan kebenaran Maka disini Ibnu Qasir Mengatakan Pendapat ini Dikatakan Do'i pujidan Lemah Mending kalau cuma lemah Sangat Sangat Lemah Lemah Ibu Mengatakan Polus Bukan Rasul Palsu Kitabmu Yang mengatakan Bukan kami Dia berkata bukan dari firman Tuhan Anda percaya Dan Bapak ini tadi Datang-datang rocos Yang kalian anti Kristus Yang anti Kristus siapa Kalian Yang tidak mengakui Yesus Sebagai Manusia Yang datang sebagai manusia Kalian gak akui Siapa yang Anti Kristus Kamu yang anti Yesus Baca Do'i Yone 1 Nomor 7 Itu Kami aja Mengakui Mengakui Ya bang Kami Mengakui Yesus Sebagai Tuhan Tuhan Ada sesat Belum ngomong Belum Bukan Bang Tidik Nanti Ada sesat Karena disitu Dikatakan Do'i Yone Satu Nomor 7 Yang tidak Mengakui Yesus Lama Seperti Perjanjian Baru Toko Setral Tuhan Yesus Dua Yone Perjanjian Lama Kamu Mabuk Dari Perjanjian Lama Seperti Kamu Mabuk Yone Perjanjian Lama Benang merah Tuhan Yesus Yang Tiga Satu 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 Yang Tidak Mengakui Tuhan Anda Mengakui Yesus Sebagai Tuhan Ya Ya Memang Dari Sesat Tidak Tidak Tau Dua Yone Satu Nomor Tujuh Yesus Datang Sebagai Manusia Yang Tidak Mengakui Yesus Datang Sebagai Manusia Penyesat Kami 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 Menyakui Tuhan Yesus Sebagai Manusia Anak Manusia Nanti Nanti Teman Saya Disini Guru Saya Disini Satu Saja Anda Mengatakan Tentang Paulus 2 Korintus 11 Nomor 17 Disitu Mengatakan Paulus Jelas Mengatakan Aku Berkata Bukan Dari Firman Tuhan Seorang Rasul Yang Berkata Bukan Dari Firman Tuhan Itu Sesat Atau Tidak Sesat Antara Tuhan Dan Iblis Kalau Bukan Tuhan Berkis Jangan Comot Pada Enggerti Silahkan Ketua Umum Silahkan Atau Adian Sa Apa Pak Adi Oke Baik Malam Adian Sa Eh Sama Sagi Kawan Makanya Kita Hargai Dan Kita Maklumi Keimanan Budarni Dan Kawan Karena Mereka Ini Adalah Pembela Paulus Jati Itulah Dari Tadi Kita Sampai Mereka Ini Pembela Paulus Sejati Kalau Paulus Itu Adalah Rasul Rasul Itu Kan Putusan Tuhan Siapa Tuhannya Yesus Ya Itulah Ajaran Kristen Kristen Itu Memiliki Rasul Namanya Paulus Memiliki Tuhan Namanya Yesus Itulah Yang Diperjuangkan Oleh Kawan Kawan Kristen Sementara Kita Kembali Kepada Pernyataan Dan Pengajaran Yesus Gitu Kalau kita kan Paham tuh Yesus itu Adalah Seorang Anak Manusia Ketika dia Menghakimi Ya Dia menerima Pemberian Kuasa untuk Menghakimi Karena Siapa dia Karena dia Anak Manusia Ya percaya Lagi Ya itu Tadi Banyak Penyesat Datang Keseluruh Pernyataan Yang Mengkubah Yesus Bukan Manusia Ya itu Disini kan Ada yang Mengajarkan Meyakini Kalau dia itu Tuhan Ya sudah Itulah Tuhan Dia Dan Rasulnya Adalah Yesus Eh Paulus Nah ini Menariknya Tapi ketika Kita membela Pernyataan Yesus Maka kita Paham bahwa Siapakah Yesus Dan siapakah Tuhan Yesus Nah itu Jadi ada Menggunakan Dalil-dalil Pengajaran Yang Diajarkan Oleh Yesus Ada Dalil-dalil Yang Mengajarkan Dari Pengajaran Paulus Nah Jadi Kita hargai Imannya Budarni Budarni Rasulnya Paulus Dan Tuhannya Adalah Yesus Kalau saya Dalam Keimanan Yesus Adalah Hamba Tuhan Dan Tuhannya Yesus Adalah Yang Bukan Manusia Saya Percaya Yesus Manusia Percaya Yesus Utusan Tuhan Percaya Yesus Mengajarkan Perman Tuhan Percaya Siapakah Tuhannya Yesus Yang Mengutus Yesus Yang Bukan Manusia Itulah Tuhannya Yesus Kalau Budarni Tuhannya Ya itu Tadi Manusia Nah itu Kembali Masalah Penghakiman Bahkan Di dalam Hutbahnya Di dalam Petrus Kalau Budarni Kan Pokoknya Yesus Itu adalah Hakim Dia lupa Di dalam 1 Petrus 1 Nomor 17 Dan Jika kamu Menyebutnya Bapak Bapak Yaitu Dia yang tanpa Memandang Muka Menghakimi Semua orang Menurut Perbuatannya Maka Hendaklah Kamu hidup Dalam Ketakutan Selama Kamu Menumpang Di dunia Itu Ingatlah Kamu itu Di dunia Itu Harus Takut Takut Kepada Tuhan Karena Akan Ada Yang Menyebutnya Dengan Istilah Bapak Dialah Yang Akan Menghakimi Kalau Yesus Apa Yesus Menghakimi Juga Ya Dengan Pernyataannya Apa Hakimnya Ajarannya Itu Bedanya Kalau Kristen Budarni Meyakini Yesus Yang Jadi Hakimnya Itu Menurut Iman Budarni Berdasarkan Pengajaran Paulus Menurut Yesus Bahwa Barang Siapa Yang Menolak Perkataanku Ya Sudah Ada Hakimnya Yaitu Apa Pirman Yang Aku Katakan Itulah Yang Akan Menjadi Hakimnya Pada Akhir Jaman Artinya Apa Pengajaran Yesus Yesus Itu Hanya Akan Menyampaikan Pengajaran Hakim Sesungguhnya Adalah Elohim Yang Disebutnya Sebagai Bapak Bahwa Bapak Itu Tanpa Pandang Muka Mau Buka Budarni Budarna Budarnu Budarnu Terserah Dia Akan Dihakimi Oleh Elohim Yang Disebut Bapak Kalau Yesus Berdasarkan Pengajaran Berdasarkan Pirman Yang Diajarkan Karena Pirman Yesus Bukan Dari Yesus Melainkan Dari Hak Yang Disebut Bapak Makanya Ketika Dikatakan Yesus Tuhan Loh Yesus Bilang Mana Pirman Yang Saya Ajarkan Mengatakan Kalau Saya Itu Adalah Tuhan Untuk Saya Disembah Gak Ada Itulah Pembelaan Yesus Tetapi Elohim Sesungguhnya Adalah Tanpa Pandang Muka Cantik Jelek Pesek Ganteng Apapun Itu Tetap Dihakimi Oleh Bapak Gitu Budarni Selamatlah Anda Berbeda Jalan Dengan Kami Kami Membela Yesus Anda Membela Paulus Terima kasih Jadi Jadi Bang 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 Alif Bang Alif Sebelum Paulus Mengajarkan Tentang Tuhan Yesus Petrus Sudah Duluan Saksi Mata Itu Yang Mengatakan Yesus Adalah Tuhan Bertobat 3000 Orang Bukan Paulus Itu Masa Baptisan Itu Baptis Lah Mereka Petrus Kau Berkata Baptis Lah Mereka Dengan Nama Itu Saksi Mata Itu Menurut Tuhan Yesus Asli Jadi Sedikit Ajaku Alif Tadi Ngomongnya Selamat Selamat Pagi Kalian Sudah Saya Katakan Hargai Kalian Adalah Paulus Dan Tuhan Kalian Kalian Nolak Nolak Iya Kan Itu Makanya Saya Bilang Tadi Itu Iman Kalian Dari Pengajaran Paulus Kalau Tuhannya Adalah Yesus Sementara Kami Membela Yesus Yang Dia Mengaku Dirinya Atas Dirinya Adalah Anak Manusia Tuhannya Bukan Manusia Kalau Anda Tuhannya Manusia Itu Bedanya Beda Kalau Allah Tahu Tahu Seperti Mana Kan Gitu Benar Tapi Kalau Kita Gali Nanti Di Al Koso Saya 3 Ayat 40 Ya Mungkin Jadi Gini Bro Alif Sebentar Memang Kamu Kamu Juga Tahu Rupa Bapak Kalau Aku Tahu Bapak Kusah Apa Bro Ya Bukan Bapak 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 Mengutus Aku Dia Yang Bersaksi Tentang Aku Rupanya Tidak Pernah Kau Lihat Tidak 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 Tau Bapak Oh Jangan Jangan Paulus Lagi Jadi Bapak Nya Juga Boleh Sama Kamu Bang Alif Aku Sedikit Boleh Ya Diselesaikan Dulu Yang Tadi Masih Gantung Yang Paulus Sebentar Sedikit Boleh Masalah Paulus Juga Bro Silahkan Nanti Bang Adis Itu Bang Baal Mau Menyampaikan Dulu Sebentar Ya Jadi Kalau Dikatakan Tadi Bu Dhani Membela Paulus Ada Beberapa Banyak Ayat Yang Mengatakan Bahwa Paulus Ini Memang Adalah Satu Ajaran Kristen Yang Menentang Yesus Karena Kalau Kita Melihat Yesus Ini Salah Satu Aja Yesus Melarang Makan Daging Babi Ternyata Paulus Boleh Yesus Mengatakan Hukum Taurat Itu Berlanjut Tapi Paulus Membatalkan Kemudian Paulus Mengatakan Orang Parisi Mentaati Hukum Taurat Tetapi Yesus Mengatakan Mereka Itu Lemah Tidak Mengikuti Hukum Taurat Kemudian Yesus Berkata Keselamatan Dimulai Dan Berlanjut Melalui Pertobatan Dan Dari Dosa Nah Itu Dibidat Dibidatkan Oleh Paulus Dia Harus Dengan Iman Bukan Dengan Pobat Kemudian Yesus Memberitahu Bahwa Para Rasul Itu Mengajarkan Perintah Perintah Diberikan Sebelum Kenaikannya Jadi Ada Perintah Perintah Saat Masih Dalam Dunia Nah Kemudian Paulus Membatalkannya Juga Paulus Mengatakan Para Penatua Berhak Berhak Membayar Untuk Berhutbah Dan Mengajarkan Namun Yesus Mengatakan Tidak Ada Tambahan Tambahan Terus Contradisinya Lagi Yesus Mengajarkan Hanya 12 Rasul Menuju Kekekalan Namun Paulus Menambahkan Dirinya Jadi Yang Ketiga Belas Ini Luar Biasa Gitu Yang Dipilih Oleh Yesus Adalah 12 Rasul Nah Kenapa Kemudian Ditambahkan Oleh Sendiri Oleh Paulus Gitu Paulus Tentang Selibat Paulus Mengajarkan Tentang Hidup Selibat Tapi Yesus Mengatakan Untuk Menikah Mengajarkan Tentang Membantah Selibat Tidak Melikah Ya Biar Dibawa Tau Nah Kemudian Paulus Mengatakan Tuhan Adalah Tuhan Orang Mati Seperti Yang Sampaikan Oleh Bang Alif Tadi Nah Namun Yesus Mengatakan Tuhan Bukanlah Tuhan Orang Mati Gitu Jadi Seperti Itu Mungkin Banyak Banyak Lagi Jadi Memang Paulus Ini Adalah Punya Ajaran Baru Yang Menentang Ajaran Yesus Gitu Masuk Ke Rana Al-Quran Ya Madohe Atau Siapa Tadi Saya Tersentil Mengenai Petrus Itu Mengajari Baptisan Dengan Nama Yesus Padahal Di Matius Pasal 16 Ya Ayat 15 Sampai 18 Bagaimana Pengakuan Yesus Lalu Yesus Bertanya Kepada Mereka Tetapi Apakah Tamu Siapakah Aku Ini Jawab Simon Petrus Engkau Adalah Mesias Anak Bapak Yang Hidup Ya Mesias Lagi Ini Kemudian Kata Yesus Kepadanya Berbagilah Engkau Simon Bin Yunus Sebab Bukan Manusia Yang Menyatakan Itu Kepadamu Melainkan Bapak Ku Yang Di Surga Dan Aku Pun Berkata Kepada Engkau Adalah Petrus Dan Di Atas Batu Karang Ini Aku Akan Menderikan Jemaatku Dan Alam Maut Tidak Akan Menguasainya Sembilan Belas Kepadamu Akanku Berikan Kunci Kerajaan Surga Apa Yang Kau Ikat Di Dunia Ini Akan Terikat Di Surga Dan Apa Yang Kau Tidak 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 Korintus pasal 5 Siapa yang diserahkan dalam nama Tuhan Yesus Kepada Iblis Nah mau Diarahkan ke sana Jangan ya Tetap Mesias adalah juru selamat Atau yang dinantikan oleh orang Yahudi Tapi hanya sebagai seperti Musa Seperti Daud Bukan seperti Bapak Atau seperti Haseb Itu loh Oke itu aja sih tadi Tersentil gue benza ya Oke Dengar omongan Kang Dito Kiranya orang-orang abang ini bisa jujur dan cerdas lah ya Jadi gini Bang Baal Bang Alif Bang Bang Dito ya Menurut Klaim Bertiga Apakah di dalam ajaran Islam Ada nama Rasul Paulus? Enggak Ya kompak lah bro Ngomongnya Berenas dikit Kenapa saya lompok Bang Aldi? Enggak Hukum Hukum ke sembilan Hukum ke sembilan Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia Katakan dia atau tidak Apakah disana ada Tidak ada Paulus Paulus apa Tidak ada ayat mengatakan Paulus di dalam ayat suju Al-Quran kami Ah boleh diperbesar layar saya Bang Bu Ya boleh nanti lawan Mbak Sidik ya boleh silahkan Alah mau siapa aja bertanya enggak apa-apa Ya boleh Kalau enggak Bapak Al Aduh tunggu Bang Bu Ya kayaknya Alah Lama tak berjuang kita ya Alisa ya Udah ada hampir setahun ya Kamu kemana aja Kemarin Kemarin udah pernah jumpa Tapi sih Kamu barusan bro Jadi gitu Menyatakan bahwasannya tidak ada Tapi sayangnya Kalian udah menipu dalam ajaran kalian sendiri kan Saya menemukan Narasi Dalam Mana gelap Adik Adik gelap Dimana Iya Saya menemukan di Al-Bantani Ataupun Surah Yasin Ayat 13 dan 14 Ya tafsirannya itu Sampilin Sampilin Iya santailah Iya santai Gimana kita ngomong doa Ini kita gali juga Nanti kita cari Disini saya menemukan di Sindonius Ya Di Sindonius Sedangkan Santai Kamu makna seolahwat aja Kamu bawa pula Bantani Tata Yohana Paulus Dan Syampum Sudah Kalau kita galet Jadi Kila sudah menolak Sesuatu yang Kira mengetahui Tapi Kira Prokragasi Ini Selur Brother Ayat Kupa Kan Tengah Jogok Ya santai Mana Abang Abang Tampilin Kita menolak Silakan Ya Bangku Selur Ya Masa 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 Aduh Mulai Surya Ya Sindonius Jangan Ketawa Bang Sidik Diam Dulu Surya Jangan Ketawa Bising Sakit Kuping Kut Jadi Kini Bro Jangan Sampai Saya Menunjukkan Dari Taksiran Kemenang Yang ketawa Sibu Sibu Terus Terkait 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 Dengan Siapakah Yang Untuk Berdaqwa Kepada Para Mufafir Berbeda Pendapat Benar Ya Mufafir Mengatakan Ketiganya Bernama Sidik Sadduk Dan Siapa Namanya Shalom Benar Ya Al-As Ini Ya Kita Singkatkan Aja Dan Ujung Aku protes Kenapa Bang Sidiq Abang Aku Ada Di Itu Bang Sidiq Masalah Tahu Aku Sidiq Jadi Disini Sedangkan Al-Bantani Mengatakan Yuhana Paulus Dan Sab Um Gimana Ini Tadi Beda Tadi Saya Kan Menunjukkan Apa Namanya Kesimpulannya Apa Disitu Bicara Dibanding Bicara Dulu Bicara 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 Kamu Jangan Bicara Siapa Ya Agak Noise Siapa Ya Noise Itu Noise Bising Aku Aku Dibiyut Aku Dibiyut Nih Jadi Jadi Disini Ada Namanya Paulus Saya Udah Menunjukkan Dua Dari Dari Koran Sindhu Dengan Siapa Namanya Tafsiran Al-Quran Sendiri Iya Saya Al-Quran Mana Ini Sindhu Silahkan Coba Diklik Ini Yang Kedua Tafsiran Quran Sendiri Jadi Klik Dulu Artinya Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tertulis Namanya Namanya Siapa Paulus Bro Itu Artinya Mana Al-Quran Al-Quran Bang Adik Harus Manjang Lagi Aku Bro Baca Baca Terjemah Ini Sampai Bahasa Latin Juga Ada Disini Baca Yang Dibawa Dengar Juga Mereka Yaitu Penduduk Suatu Negeri Ketika Utusan Datang Kepada Mereka Yaitu Ketiga Ketika Kami Mengutus Kepadamu Mereka Dua Orang Utusan Lalu Mereka Mendustakannya Seperti Kelian Kan Berupas Kan Rasul Sendiri Kan Betul 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 Mana Bahasa Arab Mana T Mutus Ya Mantap Bang Adi Kena Dijantung Itu Mantap Ini Kena Dijantung Kuduk Kuduk Ser Oke 12 Pas Kalian 12 Pas Mantap Penalti 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 Terima 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 Terus Kenapa Kalian Tanya Dikit Kenapa Kalian Gak Berani Mengimani Itu Kalau Ada Tercatat Sayang Tidak 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 Adisaputra Menunjukkan Dari Kementerian Kemenak Juga Udah Menuliskan Dalangan Dalangan Sindu Dengan Tafsiran Al-Quran Sandiri Menegaskan Bahwasannya Rasul Paulus Itu Adalah Adat Kudus Di Dalam Ajaran Anda Sendiri Saya Sudah Berkata Berkata Bukan Dari Firman Tuhan 2 Kurintus 11 17 Anjid Setalif Pengin Tidak 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 Al-Quran Kemudian Yang dibuka Adalah Tafsir Kan Begitu Ini Pemukan Publik Bro Kalau Memang Al-Quran Kamu Bacakan Al-Quran Kalau Tidak Tertulis Nah Itu Baru Al-Quran Silahkan Pak Ketum Ya Baik Terima Kasih Terima Kasih Kita Buka Al-Quran KSU Oke Disini Jadi Al-Quran Itu Ingat Ini Ini Sekarang Aku Jelas Tidak Soalnya Tidak 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 Baik Baik Ini Kita Cara Memahaminya Begini Ya Saya Bukain Aduh Sebentar Kameranya Susah Ini Muka Aku Atau Bukan Takutnya Budarnya Jadi Tidak Ngantuk Oke Disini Dikatakan Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Kan Ayat Ini Surah Yasin Ayat 14 Poinnya Pendapat Pendapat Disini Idarsalna Ilaimus Naini Fakat Dabuhuma Pa'azaz Nabi Salising Faqalu Inna Ilaikum Mursalun Nah Disini Sedang Mengisahkan Oke Mari Kita Buka Kisahnya Ini Saya Sengaja Yang Bahasa Indonesia Tapi Nanti Penjelasannya Ada Yang Bukan Bahasa Indonesia Ada Jadi Ini Konsep Penafsiran Ibnu Kasir Contoh Nih Disini Dikatakan Ini kan Yang Anda Masurkan Saya Buka Literaturnya Ada Ayat Al-Quran Tidak Ada Ini Pendapat Orang Ibnu Jura'is Telah Meriwayatkan Dari Wahab Bin Sulaiman Dari Suaib Al-Jibai Yang Mengatakan Bahwa Nama Kedua Rasul Yang Pertama Itu Adalah Samun Dan Yohana Sedangkan Nama Yang Ketiga Adalah Baulus Kan Gitu Dan Nama Nama Negerinya Adalah Antioquia Ini Pendapat Orang Dimuat Di Dalam Tafsir Yasin Gitu Ibnu Kasir Memuat Pendapat Dari Ibnu Zura'is Nah Jadi Statusnya Pendapat Ini Apa Di Surah Yasin Tidak Dijelaskan Kita Buka Kitabnya Penjelasan Ibnu Kasir Tentang Pendapat Pendapat Ini Dia Mengutip Ini Yang Anda Tidak Buka Yaitu Di Kitabnya Namanya Al-Bidayah Wan-Nihayah Adalah Kitab Dari Ibnu Kasir Di Juj Kedua Ini Halaman 11 Dikatakan Contoh Ini Waismu Salis Dan Nama Yang Ketiga Seperti Yang Tadi Di Dikatakan Karena Ismu Rasul Al-Awlaini Yaitu Di Dikatakan Samun Wa Yohana Seperti Tadi Namanya Samun Dan Yohana Wa Ismu Salis Dan Nama Yang Ketiga Adalah Baulus Nah Wa Koryati Antiofia Dan Kampungnya Adalah Antiofia Ini Adalah Pendapat Ibnu Zuraiz Yang Meriwayatkan Seperti Tadi Yang Dikatakan Nah Ini Contoh Waka Adakola Ibnu Zuraiz Pendapat Orang Ini Bukan Hadis Bukan Apa Ini Pendapat Orang Nanti Kita Bahas Siapa Ibnu Zuraiz Kan Wahada Kaul Dan Pendapat Ini Doi Pu Jidan Adalah Pendapat Yang Lemah Pendapat Yang Lemah Bukan Hukum Bukan Untuk Diterima Namanya Juga Pendapat Kan Gitu Dan Pendapat Ini Sangat Lemah Nah Siapa Ibnu Zuraiz Ibnu Zuraiz Ini Adalah Salah Satu Orang Muslim Yang Memang Mu'alab Sebelumnya Kristen Sebelumnya Nasrani Gitu Maksudnya Dia Mengeluarkan Pendapat Bahwa Ada Nama Pendapat Ini Bukan Kebenaran Maka Disini Ibnu Kasir Mengatakan Pendapat Ini Dikatakan Doi Pu Jidan Lemah Mending Kalau Cuma Lemah Sangat Sangat Lemah Artinya Tidak Bisa Diterima Maka Ketika Ada Pemaparan Sindonius Atau Apa Itu Silahkan Hasil Pendapat Orang Yang Berkaitan Yang penting Pendapat Itu Lemah Bahkan Ada Pengurayan Diantaranya Itu Bukan Cuma Itu Namanya Ada Beberapa Nama Lain Namanya Bukan Itu Namanya Juga Pendapat Pendapat Orang Sebagaimana Kitab 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 Di Lukas Nomor Satu Berdasarkan Peniltian Hasil Pendapat Orang Lukas 3 2 3 Dan Menurut Anggapan Orang Yesus Anak Daud Kan Anggapan Orang Cuma Menurut Buat Anda Sudah Jadi Mutlak Jadi Kitab Suci Bahwa Itu Adalah Kebenaran Anggapan Orang Kalau Kita Tidak Bisa Jadikan Mutlak Kalau Anda Mau Yakini Mutlak Kebenaran Surah Yasin Ini Ini Paulus Kamu Mau Percaya Bahwa Ajaran Disini Ajaran Paulus Disini Tidak Menuhankan Yesus Kita Baca Sampai Ayat Berikutnya Gak Ada Disini Justru Mengajarkan Tauhid Bukan Mengajaran Mengajarkan Ajaran Menuhankan Yesus Begitu Oke Jelas ya Adik Oke Sedikit Boleh Bang Tadi Bahasa Arab Mungkin Dia bingung Kita Pake Bahasa Indonesia Biar Paham Bang Alip Oh Nanti Di Finishing Oleh Bang Ardi Bang Ardi Bagian Finishing Jadi Disini Bukunya Ini Ibnu Kasir Juga Tadi Di Dalam Disampaikan Ustadz Alip Lebih Saya Mengambil Ini Dari Ibnu Kasir Juga Jadi Seperti Yang disampaikan Ustadz Alip Bahwa Hadis Hadis Itu Atau Riwayat Riwayat Itu Memang Diambil Diambil Dari A C B C D Nah Nanti Dijelaskan Tentang Status Hadis Ini Sohi Doib Hasan Sampai Maudu Sampai Palsu Nah Mengenai Tadi Yang Dicampaikan Paulus Nah Disini Dijelaskan Dalam Kitab Ini Ada Keterangannya Sama Seperti Yang disampaikan Oleh Ustadz Alip Nama Nama Rasul Tersebut Adalah Syaum Yohana Dan Paulus Sedangkan Negeri Tersebut Bernama Antekiyah Sama Ya Namun Pendapat Ini Sangat Lemah Sangat Lemah Sebab Antekiyah Adalah Kota Pertama Yang Beriman Kepada Isa Jadi Bertolak Belakang Ketika Ketiga Hawaryon Tersebut Diutus Kepada Mereka Nah Disini Kesimpulannya Adapun Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Kisah Yang Tertera Dalam Akuan Di Atas Adalah Kisah Sahabat Maka Pendapat Itu Adalah Doib Doib Lemah Sebab Secara Zahir Redaksi Akuan Menunjukkan Bahwa Para Rasul Tersebut Diutus Oleh Allah Ya Jadi Jelas Ya Bukan Kebaikan Tadi Pendapat Mengenai Sahum Yohana Dan Paulus Ini Adalah Lemah Doib Ya Tidak Bisa Dijadikan Rujukannya Itu Aja Mungkin Dari Saya Ini Ada Di Disini Oke Bang Alian Aku Is Atau Kebelakang Nanti Jangan Finishing Ya Sedikit Saya Ini Coba Kita Lihat Ya Bledi Sendiri Bang Tidiki Aku Tinggal Lalu Sebentar 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 Jangan Panas Sebentar Sebentar Jangan Panas Kamu Amit Dulu Kamu Amit Dulu Oke Nah Disini Ini perkataan Paulus Tadi Udah Dijelaskan Masya Guru Saya Nah Disini 2 Kurintus 11 17 Apa Yang Aku Katakan Aku Mengatakannya Bukan Sebagai Seorang Yang Berkata Menurut Firman Tuhan Tidak Ada Disini Yang Seorang Paulus Ini Berkata Tidak Ada Disitu Al-Quran Tidak Ada Ya Ini Sementara Ini Paulus Berkata Bukan Dari Firman Tuhan Kalau Al-Quran Jelas Kita Lihat Kita Lihat Di dalam Quran Surat An-Najam Ini Nabi Muhammad Kita Lihat Nah Ini Dan Tidak Lapula Berucap Tentang Al-Quran Dan Penjelasannya Berdasarkan Hawa Nafsunya Sendiri Empat Yaitu Al-Quran Tidak Lain Kecuali Wahyu Yang Disampaikan Kepadanya Jadi Jangan Anda Samakan Seorang Ini Yang Paulus Ini Yang Anda Tarik Dalam Al-Quran Ini Didak Kamu Berkata Bukan Menurut Firman Tuhan Bung Terus Kamu Menarik Al-Quran Si Paulus Ini Aneh Kamu Silahkan Bocil Ini Anda Percaya Ini Seorang Paulus Ini Apa Yang Aku Katakan Aku Mengatakannya Bukan Sebagai Seorang Yang Berkata Menurut Firman Tuhan Di Dalam Literasi Anda Ini Ada Dua Entitas Antara Iblis Dan Tuhan Kalau Dia Tidak Berkata Bukan Menurut Firman Tuhan Ini Siapa Menurut Siapa Berkata Tuhan Atau Iblis Disini Sudah Bukan Tuhan Jangan Jangan Kencang Saya Tanya Dia Berkata Bukan Menurut Firman Tuhan Sementara Iblis Kalau Katakan Kau Itu Tuhan Iblis Mencobai Tuhan Jadi Ada Dua Otoritas Disini Antara Tuhan Dan Iblis Kalau Bukan Tuhan Berarti Siapa I Anda Jawab I Judul Apa Dulu Judul Isinya Isinya Habis Kamu Baca Bible Cuma Baca Perikop Baca Isinya Saya Tanya Aja Kepada Anda Paulus Berkata Bukan Menurut Firman Tuhan Kalau Bukan Menurut Firman Tuhan Firman Siapa Firman Siapa Bagaimana Aku Mau Tahu Kalau Tidak Baca Judul Apa Yang Aku Katakan Pak Verbrow Aku Mengatakannya Bukan Sebagai Seorang Yang Berkata Menurut Firman Tuhan Siapa Ada Ada Sebab Akibatnya Apa Sebab Akibatnya Apa Apa Akibatnya Disini Kalau Anda Mengatakan Dia Diancam Yesus Pun Diancam Dibunuh Dan Dibuatkan Oleh Imam Kayafas Tentang Nubuatan Pembunuhan Yesus Bukan Kehendak Tuhan Oke Disitu Punya Sudah Diancam Dibunuh Imam Kayafas Yohanes 11 Nomor 51 Nubuatan Ternyata Disitu Bukan Nubuatan Kehendak Tuhan Ternyata Nubuatan Manusia Karya Keselamatan Iblis Dibisiki Oleh Yudas Iblis Dibisiki Itu Kepada Yudas Paham Paham Jadi Walaupun Dia sudah Diancam Dibunuh Tetap Yesus Berkata Apa Yohanes 12 49 Aku Berfirman Bukan Dari Diriku Sendiri Tetapi Ada Tuhan Yang Memerintahkan Aku Untuk Menyampaikan Firman Tuhan Itu Tetap Bawasanya Dia Bawasanya Dia Tetap Adalah Utusan Mau Apapun Itu Yohanes 17 Nomor 3 Inilah Hidup Yang Kekal Itu Yaitu Bahwa Mereka Mengenal Engkau Satu-satunya Tuhan Yang Benar Dan Aku Yesus Hanyalah Utusan Utusan Tak Lebih Tinggi Daripada Yang Mengutus Yohanes 13 Nomor 16 Aku Akan Pergi Kepada Tuhan Ku Dan Tuhan Mu Yohanes 20 Nomor 17 Apa Itu Sudah Diancam Dia Malah Pun Malaikat Dia Memohon Kekuatan Minta Kekuatan Disitu Akan Nyambung Nah Disitu Dia Sudah Diancam Tetap Namanya Dia Utusan Dia Mengaku Tetap Dia Utusan Tuhan Tidak Seperti Ini Kamu Mengatakan Dia Dalam Ancaman Terus Apa Aku Mengatakannya Bukan Sebagai Seorang Yang Berkata Menurut Tuhan Anda Percaya Dia Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Roma 14 Nomor 9 Mati Dan Bangkit Jadi Tuhan 1 Korintus 8 6 Satu Tuhannya Yesus Anda Percaya Dia Percaya Oh Silahkan Anda Percaya Kepada Seseorang Yang Berkata Bukan Menurut Firman Tuhan Selamat Perikmati Oke Tunggu Aku Lu Sama Sisi Bang Sidi Bang Sidi Percayakah Sama Malaikat Apa Percayakah Sama Malaikat Sama Kepada Malaikat Tuhan 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 Aku Dulu Siap Kalau Bang Sidi Percaya Kepada Malaikat Kenapa Bang Sidi Menolak Perkataan Malaikat Bahwasanya Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Di Dalam Datamu Malaikat Iblis Bisa Menyerupai Malaikat Itu Dalam Datamu Yang Percaya Malaikat Gimana Gimana Sia Mana Di Lukas Dua Ayat Sebelas Itu Dimana Itu Dikatakan Menyerupai Iblis Malaikat Pakai Data Mana Datanya Saya akan Kasih Data Ibu Pernah Jujur Ke Saya Ibu Pernah Tahu Data Itu Malaikat Iblis Bisa Menyerupai Malaikat Jujur Kalau Malaikat Tidak Ada Iblis Iblis Tidak Menyerupai Malaikat Tetapi Menyerupai Wajah Wajah Yang Aneh Aneh Kalau Saya Buka Itu Ada Iblis Menyerupai Malaikat Cobalah Tunjukkan Mana Datanya Lihat Dulu Malaikat Kek Mana Dia Malaikat Jahat Atau Kek Mana Kalau Malaikat 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 Yang Datang Kepada Malaikat Kepada Malaikat Itu Adalah Roh Kudus Malaikat Terang Itu Malaikat Jahat Malaikat Baik Mana Dulu Tertunjukkan Dulu Oke Iblis Menyerupai Tapi Menunjukkan Bahwasannya Yang Malaikat Yang Datang Kepada Maria Adalah Malaikat Iblis Malaikat Jahat Mana Ayatnya Waktu Mendatangi Maria Iblis Bisa Menyerupai Malaikat Tentang Kita Tadi Sekarang Bercerita Tentang Maria Tentang Malaikat Yang Datang Kepada Maria Mengatakan Yesus Itu Adalah Tuhan Tadi Bang Sidik Mengatakan Malaikat Itu Bisa Menyerupai Iblis Tetapi Tunjukkan Ayatnya Bahwasannya Menyerupai Data Yang Di Lukas 2 Ayat 11 Yang Kita Bahas Luka Iblis Iblis Yang Lahir Tuhan Di Kota Daud Oke Itu Malaikat Yang Dila Murid Yesus Murid Yesus Berarti Nanti Yesus Ada Baru Dia Menyatakan Itu Kan Kan Namanya Dia Rasul Dia Sudah Murid Yesus Berarti Dia Sudah Di Ilhamkan Pengetahuan Untuk Apa Ada Datanya Perintah Tuhan Hai Lukas Aku Wayukan Kepadamu Akan Terlah Lahir Tuhan Di Kota Daud Kan Sudah Murid Yesus Berarti Mereka Menceritakan Kembali Tentang Sejarah Itu Menurut 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 Si Sidik Yang Menceritakan Sejarah Tentang Itu Oke Oke Ibu Mati-matian Terlahir Tuhan Di Kota Daud Berarti Disitu Yesus Dan Bapak Sekar Lagi Mataku Ini Lukas 2 Nomor 22 Yesus Berarti Telah Lahir Tuhan Di Kota Daud Ibu Mengatakan Yesus Itu Bapak Bapak Itu Yesus Lukas 2 Nomor 22 Alah Bapak Dan Yesus Diserahkan Kepada Tuhan Mana Lagi Saya Tidak Berbicara Pengenapan Disitu Tuhan Diserahkan Kepada Tuhan Jangan Kamu Diam Dulu Kamu Diam Dulu Kamu Diam Deng Berbicara Pengenapan Disitu Tuhan Yang Lagi Di Kota Daud Ibu Derni Mengatakan Yesus Adalah Bapak Bapak Nah Kedua Entitas Diserahkan Kepada Tuhan Mana Ada Berapa Tuhan Ini Lukas 2 Nomor 22 Saya Tidak Berbicara Tentang Eh Kok Diserahkan Kepada Tuhan Tuhan Apa Tundang Bro Saya Berbicara Sebagai Manusia Saya Berbicara Telah Lahir Tuhan Di Kota Daud Pak Yang Lahir Tanya Tuhan Atau Manusia Jawab Jangan Jujur Lukas 2 Nomor 11 Yang Lahir Tuhan Atau Manusia Tuhan Bro Tuhan Anda Mengatakan Sebagai Manusia Jangan Jangan Anda Tadi Start Pak Pak Anda Tadi Mati-matian Mengatakan Yesus Itu Tuhan Saya Bacakan Yang Tidak Mengaku Yesus Sebagai Manusia Penyesat Anda Mati-matian Dia Tuhan Setelah Saya Katakan Telah Lahir Tuhan Di Kota Daud Tuhan Dicerahkan Kepada Tuhan Anda Lari Oh Dia Sebagai Manusia Inilah Kalian Bang Sidik Bang Sidik Di Dalam Lukas 2 Ayat 11 Sudah Melaykat Mengatakan Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Udah Di Dalam Johanes 1 Ayat 1 Dan 14 Firman Itu Firman Yahweh Itu Telah Menjadi Manusia Kami Mengimani Yesus Itu Turun Sebagai Manusia Kami Mengimani Yesus Itu Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Apalagi Itu Iman Yang Menolak Itu Tunggu Yang Menolak Itu Yesus Adalah Tuhan Yesus Adalah Manusia Itulah Antikristus Tunggu Dulu Jangan Berbahas Dari Yohanes Yohanes Ini Saya Tanya Kepada Anda Yang Lahir Di Kota Daud Itu Tuhan Yesus Itu Adalah Tuhan Yesus Itu Adalah Bapak Bapak Adalah Yesus Ini Diserahkan Kepada Tuhan Luka Nomor 22 Tuhan Mana Lagi Saya Enggak Berbicara Penggenapan Bung Saya Berbicara Tuhan Ini Diserahkan Kepada Tuhan Saya Dengar Dulu Bang Sidi Lukas 2 Ayat 11 Itu Tengok Tengok Perikopnya Yesus Disunat Dan Diserahkan Kepada Tuhan Tuhan Maksudnya Begini Dengar Dulu Saya Tanya Yesus Ini Yang Lahir Tuhan Dengar Dulu Yesus Manusia Di Bumi Dia Diserahkan Kepada Siapa Pemuka Agama Pada Saat Itu Tuhan Manusia Jujur Sesuai Data Yang Lahir Itu Juru Selamat Tuhan Atau Bukan Tuhan Dan Sesuai Dengan Data Juhan Nes 1 14 Firman Itu Terlalu Menjadi Manusia Dia Manusia 100% Di Buka Bumi Ini Yesus Tuhan Dengar Dulu Yesus Juga Dikatakan Manusia Yesus Juga Dikatakan Malaikat Padahal Tuhan Dan Juru Selamat Ada Datanya Gak Boleh Kalian Tolak Itu Sudah Mau Finishing Seperti Apa Silahkan Kalian Kan Memang Menyangkal Menyangkal Namanya Juga Antikristus Menyangkal Yesus Tuhan Menyangkal Yesus Manusia Kan Gitu Kalau Saya Terus Terang Dari Dukung Budarni Gitu Makanya Saya Bilang Tadi Teruskan Pembelaan Iman Karena Iman Menjelaskan Bahwa Yesus Tuhan Paul Rasul Nya Kan Gitu Itu Iman Anda Beda Dengan Iman Yesus Iman Yesus Ijinkan Saya Yang Membelanya Yesus Menjelaskan Dia Itu Anak Manusia Yesus Berkali-kali Dia Menyembah Tuhan Dia Takut Kepada Tuhan Dan Tuhannya Yesus Bukan Manusia Dan Bukan Anak Manusia Begitu Budarni Jadi Kita Ini Memang Beda Saya Pembela Yesus Anda Pembela Paulus Saya Pembela Yesus Yang Anak Manusia Tuhannya Bukan Anak Manusia Anda Pembela Paulus Yang Tuhannya Adalah Yesus Dimana Yesus Adalah Anak Manusia Gitu Budarni Semangat Terus Budarni Pantang Maju Aduh Bang Alip Membelot Bang Alip Dari Tadi Saya Open Mik Gak Dikasih-kasih Moderatornya Petundang Gali Bro Bisa Enggak Diperbesar Layar Saya Bro Kita Membahas Siapa Rasul Paulus Ini Sekarang Ini Bro Monggo Perbesar Apa Kamu Udah Dijelasin Dijelasin Aja Paulus Berkata Bukan Dari Firman Tuhan Koimani Itu Aja Jangan Mau Lari Kemana Mana Sante Apa Sekarang Kamu Jawab Kamu Meyakini Seseorang Yang Kau Katakan Rasul Dan Nabi Itu Kisah Rasul 13 Nomor 1 Paulus Itu Namanya Masih Saulus Sudah Daji Nabi Masih Saulus Kisah Rasul 13 Nomor 1 Padahal Pertobatan Itu Namanya Paulus Ternyata Tidak Namanya Masih Saulus Pengkhianat Tapi Sudah Jadi Nabi Kisah Rasul 13 Nomor 1 Nah Mancullah Itu Data Dia Mengatakan Aku Berkata Bukan Menurut Firman Tuhan Padahal Anda Meyakini Bahwasannya Setelah Dia Diangkat Menjadi Rasul Ini Namanya Sudah Jadi Paulus Kan Berarti Sudah Bukan Saulus Karena Sudah Bertobat Ternyata Saulus Ini Namanya Masih Saulus Ternyata Dia Pun Nabi Baca Kisah Rasul 13 Nomor 1 Itu Datamu Kemana Kamu Dijelasin Tadi Sekarang Jawab Tentang Saulus Dalam Bibel Mu Kita Bahas Nabi Yang Nikas Sama Nomor Tahu Bajarah Anda Bahas Apa Semakin Anda Gali Disitu Semakin Timbul Apa Ya Di Dalam Bibel Semu Itu Oke Anda Masuk Disitu Data Riwayat Mana Anda Bawa Coba Anda Tunjukkan Kami Bisa Bantah Oke Kalau Saya Tanya Balik Kepada Anda Kalau Saya Tanya Balik Kepada Anda Yusuf 90 Tahun Udah Kakek Kakek Menikahi Maria Umur 6 Tahun Tunjukkan Data Bantahan Di Dalam Bible Kalau Yusuf Bukan 90 Tahun Dan Ini Sejarah Tuhan Yang Lahir Maria Kok Ada Catatan Umur Yang Kau Yakin Itu Tuhan Yang Ada Di Dalam Perut Maria Kok Nggak Bisa Detail Lari Kemana Dek Kami Jelas Sebentar Dek Sebentar 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 Jadi Jadi Kalau Anda Untuk Menarikkan Itu Bawa Data Gitu Loh Nanti Kami Bantah Disini Gitu Karena Yang Meriwayatkan Itu Urwah Waktu Dia Di Madinah Periwayatan Itu Tidak Ada Nanti Dia Sudah Pindah Di Bagdad Umur 70 Tahun Pemahaman Di Dalam Islam Al Quran Dan Hadith Kalau Hadith Lemah Nggak Bisa Dipakai Gitu Loh Paham Paham Sampai Disini Sekarang Anda Tunjukkan Dimana Data Membantah Bahwasannya Yusuf Bukan 90 Tahun Dan Maria Bukan 6 Tahun Atau 9 Tahun Tunjukkan Data Bantahan Dalam Bible Ayo Nggak Ada Kenapa Nggak Bisa Ada Padahal Itu Penting Itu Itu Dikatakan Itu Penting Penting Itu Karena Yang Kau Narsikan Yang Lahir Dalam Perut Itu Tuhan Kenapa Nggak Dicatat Itu Seumuran Mereka Bro Seumur Mana Datamu Seumuran Tunjukkan Dalam Data Bible Tunjukkan Data Bantahan Di Dalam Bible Kau Lihat Dapas Norsi Mana Marcus Matius Luka Joanes Mana Marcus 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 Luka Joanes Kenapa Kalian Nggak Catat Kenapa Nggak Ada Catatan Itu Padahal Itu Peristiwa Penting Karena Matius 1 4 5 Yusuf Telah Mengambil Maria Sebagai Istri Yesus Belum Keluar Kenapa Nggak Ada Catatan Tentang Umur Maria Dan Yusuf Kejenggalan Disini Bung Nonton The Passion of Cry Apa Saya Minta Data Bantahan Di Dalam Biblos Mu Udah Perbesar Layar Saya Bro Anda Cuman Bahas Tentang Itu Sekarang Saya Tanya Yang Fedofil Yang Lebih Muhammad 40 Tahun Atau Yusuf Yang 90 Tahun Saya Tanya Kakek Kakek Sementara Dia Juga Sekarang Saya Tanya Yusuf Setelah Menikah Dengan Maria Yusuf Itu Seorang Duda Sudah Punya Anakan Anda Jawab Jujur Para Betul Sekarang Sekarang Bebas Ini Loh Seatahnya Dulu Saya Buka Yusuf Duda Sudah Pernah Punya Anak Kau Karang Bebas Kamu Yang Tahu Iblos Kamu Tahu Tanya Tentang Quran Tentang Nabi Muhammad Menikah Menikah Setelah Dibalik Bingung Kelimpungan Eh Sini Macem Kayak Bapak Bapak Apa Terewet Apa Kamu Eh Apa Kamu Tahu Saya Yang Suka Pelugami Siapa Ayo Oke Yang Suka Pelugami Dengarkan Ya Dengarkan Yesus Keturunan Daud 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 Mengambil Istri Orang Siapa Namanya Sebentar Tolong Di Mute Dulu Dong Noise Loh Tajam Di Telinga Sakit Nanti Kalau Pas Mau Bicara Aja Bilang Sama Kawannya Lanjut Oke Anda Diam Dulu Adisa Putra Tadi Sampai Dimana Pak Anda Tanya Anda Tadi Ini Keturunan Yesus Keturunan Yesus Keturunan Daud Daud Mengambil Daud Mengambil Istri Orang Batsheba Sekarang Kalau Masuk Keturunan Daud Maaf Kata Itu Perjinahan Berarti Yesus Keturunan Perjinah Betul Sekarang Poin Kedua Poin Kedua Dimana Data Larangan Di Dalam Biblos Ya Mana Data Larangan Untuk Berpoligami Ada Larangan Enggak Apa Yang Disatukan Tuhan Tak Bisa Dipisahkan Oleh Manusia Itu Perceraian Perikop Bukan Poligami Mana Keluaran 9 Nomor 14 Kalau Enggak Saya Suri Bukan Kejadian 9 Nomor 14 Lamek Mengambil Istri Itu Lamek Mengambil Istri 2 Banyak Istri 2 Istri 3 Istri 4 Mana Data Larangan Di 300 Kundik Abraham Musa Abraham 3 Siti Sarah Hagar Tura Musa 2 Hukum Terakhir Hukum Terakhir Hukum Terakhir Mana Mana Tanya Coba Anda Tunjukkan Di Dalam Perjanjian Barupun Dimana Larangan Poligami Coba Tunjukkan Data Jangan Cuman Congor Disini Ada Timotius 3 Ayat 2 Timotius 3 Ayat 2 Dan Ulangan 17 Ayat 17 Coba Kita Ambil Lihat Apa Timotius Santai Timotius Timotius 3 Ayat 2 Ayat 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 2 Coba Baca Dia Mabuti Kamu Ini Banyak Mulder 2 Timotius 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 2 1 Timotius 3 Ayat 2 1 Ini Berkatan Paulus Lagi Yang Berkatan Menurut Timotius 1 1 Timotius 3 Nomor 2 Baca Coba Bang Sirik Oke 1 C Bocil Kemudian Dulu Pesek Makanya Beli Cet Yang Bagus Itu Adian Saya Coba Dibenerin Dululah Perangkatnya Noise Aku Pakai Cet Tajem Kali Nyayat Nyayat Menahan Diri Bijaksana Sopan Suka Pemberi Mana Disini Larangan Berpoligami Suami Dari Satu Istri Ini Menceritakan Mana Larangan Berpoligami Janganlah Engkau Berpoligami Karena Tuhan Akan Melenyapkan Engkau Demikianlah Firman Tuhan Seperti Saya Yang Mengatakan Yang Makan Babi Akan Dilenyapkan Tuhan Itu Firman Tuhan Demikian Firman Tuhan Ulangan 17 Ayat 17 Itu Tadi Pas Asumsi Ulangan Berapa 17 Ayat 17 Ayat 17 Ayat 17 Kita Lihat Kejadian Keluaran Ulangan Kejadian Kejadian Ulangan Lupa Lupa Ayo Baca Baksini Oke 17 Ayat 17 Juga Janganlah Ia Mempunyai Banyak Istri Supaya Hatinya Jangan Menyimpang Emas Dan Perak Pun Janganlah Ia Bentar Dulu Bagaimana Disini Larangan Bagaimana Jangan Jangan Banyak Istri Kan Berarti Satu Dengar Dengar Kita Baca Dengar Hanya Janganlah Ia Memelihara Banyak Budak Banyak 17 Ayat 17 Dan Janganlah Ia Mengembalikan Bangsa Ini Ia Tunggu Dulu Sebab Banyak Kuda Sebab Tuhan Telah Berfirman Kepadamu Janganlah Janganlah Ia Mempunyai Banyak Istri Ini Kuda Bukan Supaya Banyak Istri Banyak Istri Bukan Melarang poligami Anda salah paham ini mana sih Mari kita baca ya ini kan firman Tuhan menurut kitab Anda contoh jika tuannya itu mengambil perempuan lain ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu pakaiannya dan persetubuhan dengan dia keluaran 21 nomor 10 ini aturan poligami atau tidak kejadian eh setungguh dulu kejadian pasal satu itu aja sewa atau sewaktu penciptaan ada menghawa kenapa cuman hanya satu pasangannya diciptakan tanya dulu kenapa nggak diciptakan Elohim itu Adam itu ada tiga istrinya Kenapa hanya satu si Hawa lah Tuhan menciptakan satu ya ya satu-satu Tuhan menciptakan bukan Yaudah mengatur poligami itu sedangkan Tuhan aja tidak mengizinkan ada poligami contoh si Adam ke satunya istrinya dibikin satu pasangannya bu dari Oh ini barusan saya bacain ayatnya itu aturan poligami atau aturan polituhan eh gimana sih eh maksudnya mempoligami Tuhan kamu kalau Kristen kan mempoligami Tuhan Tuhannya jadi tiga kan gitu Nah sekarang di sini keluaran 21 nomor 10 disitu dikatakan jika tuannya itu mengambil perempuan lain ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu artinya apa pangannya harus cukup pakaiannya sandang pangan papan harus cukup bahkan persetubuhannya juga harus adil Nah itu aturan dari Tuhan ini firman Tuhan atau bukan ini kitabmu atau kau tolak bukan firman Tuhan bah nggak diterima ya belum lagi diulangan 21 dari 15-17 disitu dijelaskan ini aturan Tuhan atau bukan ini kalau Paulus memang dia sering katakan aku mengatakan inilah pendapatku 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 itu pendapat Paulus pendapat itu kan tidak selalu benar namanya juga pendapat bukan firman Tuhan klik takkan modal congor datanya mana lah dari tadi yang saya bacakan bukan data Anda baca keluaran 21 nomor 10 Anda yang baca Anda yang baca coba Hai Anda yang baca Hai Udah ngat-ngat-ngat-ngat-ngat-ngat-ngat-ngat-ngat-ngat-ngat-ngat-ngat-ngat-ngat-ngat-ngat jawab jawab kalau punya istri lebih 12 apakah bahagia atau berantakan bisa pun digunak-gunai di masih guna-gunaan kata orang mata bilang ya berlomba-lomba hebat berlomba-lomba hebat berarti berantakan sahabat Raja Salomo sama ke Raja Salomo mempunyai sir serapah seribu gundik saya apa istri berantakan eh masalah bahagia ya tergantung budarnya lah budarnya bahagia enggak nanti gitu kalau budarnya enggak bahagia ya kalau aku kuseket hahaha kuseket kalau aku suamiku kelimin lagi kuseket akhirnya lagi itu kembali kepada pengajarannya jangan berdasarkan pengalaman pribadi enggak boleh nah coba tadi siapa tadi yang nanya data keluaran 21 nomor 10 baca Pak keluaran 21 10 seorang pria dapat menikahi wanita dalam jumlah tak terbatas tanpa batasan beberapa banyak wanita yang dinikahinya jika tuannya ingin mengambil perempuan lain ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu pakaian dan persetubuhan dengan dia itu masih boleh Hai hehehe 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 kenapa sekarang ada mempermasalahkan tentang perjanjiannya ini membuat enggak boleh membuat juga penyanyi lama tapi teman-teman kalau mempunyai lebih dari istri duk satu itu akan terjadi timbul iri hati dengki apalagi data sifat-sifat yang tak benar pasti itu maka Tuhan menyuruh satu listrimu makanya penilik jadi jemaat itu disuruh juga satu istrimu supaya tenter belah kau pimpin jemaat gitu fokus ngurusin jemaat karena memang keterbatasan suruh satu istri lah jemaatnya kan enggak enggak disuruh satu istri gimana sih jemaatnya pun disuruh niru ketua bosnya karena kok mau karena itu tadi tidak akan bahagia rumah tangga kalau mempunyai istri lebih dari satu makasih berantakan iri hati dengki macam le itu makanya itu adalah pendapat Paulus itu lho Bu Darni bukan pengajaran Yesus Oh ya lupa aku dukung lagi terus bela Paulus sebagai rosu lupa lagi dan Yesus Tuhan ya kamu bela terus dan termasuk yang barusan karena di dalam satu Korintus 7 seingatku ya satu Korintus 7 memang disitu dikatakan ini karena waktu yang singkat ini aku mengatakan berdasarkan apa pendapatku itu tapi masalahnya apa tetapi kalau engkau kawin engkau tidak berdosa dan kalau engkau kalau dan kalau seorang gadis sekawin ya tidak berbuat dosa cuman ya Paulus itu ngasih pendapat loh mau poligami atau enggak gitu loh kalau poligami nanti kamu repot kalau punya jemaat nanti ngurusin anak itu gitu kalau jemaat mah enggak ngurusin umat ya enggak ada aturannya itu pun berdasarkan pendapat dari Paulus makanya 1 Korintus 7 26 aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya namanya juga pendapat Bu Darni ya silahkanlah Alim Hai Mbak-Mbak kalau dia berdua Paulus tidak kawan daripada Muhammad kau terus ada apa lagi nih kenapa kau bermasalahkan Nabi kami yang menikah dulu kalau gini-gini kalau Anda mau mempermasalahkan yang poligami ambillah yang paling banyak berpoligami contoh Daud contoh Salomo itulah yang kau bermasalahkan jangan Nabi kami Nabi kami tidak tertulis di kitabmu kan tetapi yang berpoligami banyak Salomo dan Daud itulah yang kau bermasalahkan jangan kompernya ke Nabi kami enggak nyumbang eh enggak nyambung muletnya makanya kalian senangkan ikut saya satu aja pertanyaan saya kalian bingung kok Bidarni-bidarni-bidarni-bidarni aku mau nanya Bu Darni paling mana tentang Paulus mau dari para Nah kenapa eh itu tuh Kristen itu harus dibapis atas nama Bapak putar belakang aja kok bisa ketika 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 jangan lalu lari-lari jangan dulu yang lain-lain belum belum kelari itu Bang nanti ya ini kenyang Paulus mana pilih malu Paulus tidak kawin dari para Muhammad kami kawin terus manfaat mulutlah terus kalau Paulus tidak kawin kalau lagi pingin gimana jam nah iya-iya saya pengen tahu loh kalau Nabi kami ya disalurkan ada istrinya lah Paulus kalau kalau enggak kawin kalau pingin gimana coba solusinya apa solusinya 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 ayo coba ayo lagi tegak kalau selesai gimana coba boleh hidupnya sudah untuk Tuhan sudah enggak ya itu hidupnya tapi kan iminnya kan dia tetap tegang Bang ayo coba Hai penciptanya tahu jamannya ya gimana justru pencipta itu tahu kalau Paulus itu laki-laki punya kelamin punya burung nah burungnya kalau lagi pingin gimana Bang Alip Bang Siddiq kalau poligami itu tidak berasal dari Allah tetapi yang berasal dari dari Allah hanya diberikan Adam satu istri lu Hai yang tidak berasal dari Allah itu adalah mempoligami Tuhan ada nggak ada tuh kalau malu jam berpoligami ada aturannya kalau Tuhan poligami jadi tiga punya Tuhan tiga jadi satu enggak ada itu akhirnya dari Tuhan jangan ngadi-ngadilah budaya tapi tapi begini tanya anehnya ini setelah ditanya hukum mereka lari ke perjanjian lama padahal kalau kita lihat Paulus telah membatalkan hukum itu Galatia 2 nomor 16 makanya saya tanya di perjanjian baru Ibu lompat ke situ Coba ada enggak perjanjian baru larangan berpoligami Bu Dari bisa enggak tunjukkan di dalam perjanjian baru jangan tarik di perjanjian lama karena kalau tarik di perjanjian lama Ibu Darni tidak mentuhan enggak bisa mentuankan Yesus disitu Ma ada Matthew 19 air 4 baca apa lagi Oke tadi kan tadi kan maksidi jangan ambil dari perjanjian lama sekarang perjanjian baru mati 19 ayat 4 ayo kita udah baca rame-rame bang sidiklah suaranya kencang bang sidik baca mati surabah 19 ayat 4 budaya budarni Oh kak budarnya tahu enggak malah-malah kitab Anda mengilustrasikan kisah itu oligami nggak salah-salah-salah ayo langsini lanjut ya 29nya dibaca budarni tunggu dulu tunggu nanti mentoknya di ayat 29 ayat 4 ayat 4 ayat 19 nanti mentoknya di ayat 29 muda nih bingung oke kita buktikan ya ayat 4 Oke saya baca ya silahkan silahkan jauh Yesus tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka selamat menikmati selamat menikmati